Sari kata oleh SDI Media Dibingkai dalam bentuk yang baru Atau dinamakan dengan penamaan yang baru Pada haikatnya Syirik ya tetap saja Kesirikan tidak ada Perbedaan antara zaman dahulu sampai zaman Zaman sekarang Akan tetapi seorang Harus selalu berusaha Mengingatkan dirinya akan Bahaya kesirikan Tidak ada yang merasa aman dari bahaya kesirikan Kalau Nabi Ibrahim AS Yang dia dikatakan sebagai bapaknya Tauhid Yang Allah SWT melintahkan Nabi Muhammad Untuk mengikuti ajaran Ibrahim Kata Allah Hai Muhammad ikutilah Ajaran Ibrahim Karena Nabi Ibrahim AS Adalah ajaran Tauhid Yang disebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW Diutus oleh Allah ke negeri Arab Yujad didudina abihi Dalam rangka untuk Memperbaharui kembali Agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS Saja takut dengan kesirikan Sebagaimana dalam doanya Wa junubini Wa baniyya Anak budal asna Ya Rabbku Jauhkanlah aku Dan Anak-anakku Dari Penyembahan terhadap berhala Ini doa Dari Nabi Ibrahim AS Sehingga Ibrahim Berkata Wa mani ya'manul bala Baada Ibrahim Siapa yang merasa aman Dari kesirikan Kalau Ibrahim saja Tidak merasa aman Alayhi salam Ini karenanya Merasa takut dari kesirikan Adalah ciri ahli Tauhid Ciri ahli Tauhid Orang yang semakin berusaha Ingin Mentahki Memurnikan Tauhidnya Dia akan senantiasa Merasa waspada Dari kesirikan Karena kesirikan Bentuknya Dan modelnya Sangat banyak Jika Tauhid Dia berhasil Terhindar dari Syirik-syirik yang Zahir Syirik Meminta kepada Ahli kubur Syirik memakai jimat Belum tentu Dia selamat Dari syirik-syirik Yang kofi Seperti ria Dan ujuk Dan berbagai macam Model-modelnya Maka Seorang Harus senantiasa Khawatir terjudul Masalah Dosa yang sangat berbahaya Itu dosa Kesirikan Di antara bentuk kita Agar terjauh Dari kesirikan Kita harus selalu Saling Mengingatkan Tentang bahaya Kesirikan Dan bahasan Masalah kesirikan Bukan bahasan yang Bahasi Sebagaimana perkataan Sebagian orang Sudahlah jangan bahas Masalah Syirik-syirik Apa ada syirik zaman Sekarang Sebagaimana perkataan Sebagian orang Sekarang ada syirik Yang lebih besar Itu syirik Masalah politik Syirik politik Katanya Padahal kita katakan Bahwasannya Kesirikan Sampai zaman sekarang Masih banyak Yang 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 dilakukan oleh Umat manusia Secara umum Demikian juga Masih dilakukan oleh Umat Islam Secara umum Orang musyrik Lebih banyak daripada Orang Islam Ya tidak Orang musyrik Lebih banyak daripada Orang Islam Jumlah kaum Nasara Jumlah kaum Hindu dan Buddha Nasara sama orang Islam Sama saja masih banyak Jumlah orang Nasara Mereka musyrikun atau bukan Mereka musyrikin Mereka musyrikin Belum agama-agama yang lain Ya Kita berbicara secara Nominal jumlah manusia Yang musyrikin Lebih banyak daripada Yang Muslimin Ya Ya Kemudian kaum muslimin pun Masih banyak yang terjumus Alam Ke syirik Karena tidak faham Tengah arti daripada Tauhid Mereka musyrikan